Baju pengantin yang di kamar tuh punya siapa ya? Itu untuk perempuan yang cantik sekali Pokoknya kalian tenang aja jangan sampai panik ya Memang Bu Melan ini lagi kumat dan menyangka kalau Alvaro itu kembali hidup Gara-gara di depannya juga ada hijihan Tapi dia masih punya sedikit kewarasan Jadi memang dari awal seperti yang Mimin katakan Rencana pernikahan itu buat si Aryo sama si Aruna Setelah Bu Melani tahu semua kepusukannya Aryo Ditambah lagi perusahaan semakin mengkhawatirkan di tangan Pak Aryo Membuat Bu Melani ini semakin frustasi Dan memantapkan niatnya untuk segera membuat Aryo dan Aruna ini bisa menikah Jadi bisa dipastikan ya kalau kejahatan Pak Aryo ini tidak hanya terbongkar Oleh Bu Melani dan juga Elvano Bu Kalina pun akan mengetahui kalau Pak Aryo ini hanyalah seorang pembohong Jadi bakal bisa dikatakan ya kalau LRG ini pada akhirnya akan tamat secara happy ending Karena pengganggu di antara hubungan El Mika ini tidak akan ada lagi Apalagi kemarin Mika ini sempat merasakan ternyuh banget waktu tahu Pak Tony itu tidak ada yang merawat ketika sakit Dan ketika dia mau sedikit membantu Pak Tony Ternyata dia dapat sebuah kenyataan Pak Tony ini hanya pura-pura sakit saja Dan mau membuat Mika ini bungkam Tapi tiba-tiba saja Mika dapat telepon dari Bu Kalina Dan ini membuat Pak Tony sangat penasaran Dan mencoba mencari tahu sebenarnya Kalina yang dimaksud oleh Mika itu Kalina seperti yang ia pikirkan atau bukan Dan pada akhirnya Pak Tony ini kembali mendapatkan fakta Mika adalah anak kandungnya dan Pak Tony ini sangat terkejut Senang sekaligus sedih Karena dia juga pernah mau melenyapkan Mika dari kehidupannya Ya walaupun jahatnya Pak Tony bagaimanapun juga Itu adalah ayah kandung Mika Jadi Mika ini masih punya sedikit rasa untuk menerima dia Mau gak mau kalau dia itu memang ayah kandungnya Mika Dan ditambah lagi untungnya Mika mendengar pembicaraan Pak Tony Dengan anak buahnya yang mengatakan kalau Nando itu disekap Nah dia pun bergegas untuk pergi ke lokasi Dan ternyata disana sudah ada para Mafioso dan juga Kelvin Yang membantu Nando dan Isyana Isyana pun tetap kekeh ingin meninggalkan Nando Tapi Nando justru semakin membuat Isyana yakin Kalau ia akan segera menikahi Isyana Karena melihat mereka berdua ini benar-benar saling mencintai ya Kevin ini akhirnya meyakinkan Isyana dan Nando Untuk segera melakukan operasi di luar negeri Agar tidak ada lagi yang berusaha untuk mencelakai mereka Ya seneng banget deh pada akhirnya Nando ini bisa sadar ya Kalau memang ternyata Kelvin itu adalah orang yang baik Tidak seperti yang Nando pikirkan selama ini Jadi perjalanan roda-roda gila ini hampir mencapai puncaknya ya guys Gak usah sedih Karena kita pasti akan ketemu lagi sama Mika dan juga Elvano-Elvano yang lainnya Yang pastinya bakal bikin kita baper lagi Merasa kecewa karena sebentar lagi RRG bakal tamat wajar Merasa kehilangan wajar banget Karena memang ini adalah sebuah tontonan yang cukup bisa menguras emosi kita Tanpa kita harus diputer-puter sama alur ceritanya Tetap solid dan kompak ya guys Pokoknya jangan sampai ketinggalan info update terbaru dari RiaStv Karena RiaStv akan mencoba mencari berita-berita terupdate Dari sinetron-sinetron yang lagi ngehit saat ini Terima kasih sudah setia menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax